6. Cara memutihkan wajah dengan timun secara cepat dan tepat Indonesia adalah salah satu dataran tropis sehingga masyarakatnya menyukai buah dan sayur yang kaya akan kandungan airnya Salah satu sayur yang sangat sering dikonsumsi adalah sebuah sayur dengan nama latin cucumis Satifusel yakni mentimun atau yang biasa dikenal dengan timun Gula yang memberi rasa manis pada timun sehingga nyaman untuk dimakan Karbohidrat yang merupakan sumber energi utama bagi manusia Riboflavin vitamin A yang juga berfungsi sebagai antioksidan serta anti-aging yang sangat bagus Untuk kulit Niacin vitamin B3 yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan kulit Asam pantotenik vitamin B5 yang dapat mengurangi tanda-tanda penuaan dini dan mengatasi gangguan Pada kulit Tiamin vitamin B1 berfungsi mengatasi kerusakan pada sel dan mengurangi efek penuaan dini Vitamin B6 menjaga kondisi kulit dan mengontrol hormon pada tubuh Lemak sebagai sumber pertumbuhan sel dan menjaga sel agar tetap sehat Protein yang dapat memelihara sel dalam tubuh dan mengurangi depresi Vitamin C sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas Asam folat vitamin B9 Yang tak hanya bagus untuk kehamilan tapi juga untuk mengurangi depresi dan detoksifikasi bagi Tubuh Zat besi yang dapat memfungsikan antioksidan serta mengaktifkan vitamin B kompleks Kalsium-kalsium berperan dalam pembaharuan sel dan tingkat lipid Kemudian memiliki efek sebagai antioksidan yang dapat melawan radang bahkan penuaan dini Magnesium-magnesium menjaga kulit agar tetap terhidrasi dan lentur serta meredakan iritasi maupun Rasa sakit saat wajah berjarawat Fosfor untuk meregenerasi sel dalam tubuh Potasium yang dapat memperbaiki jaringan kolagen pada kulit Dengan banyaknya kandungan dan manfaat tersebut timun menjadi sayur yang sangat sering digunakan Sebagai bahan dasar untuk perawatan kulit wajah mulai dari masker dan toner yang terbuat dari timun 100% ataupun dengan dicampurkan dengan beberapa bahan lainnya Banyak produk kecantikan yang menggunakan timun sebagai salah satu komposisi bahan-bahan yang Terkandung dalam produk tersebut Mulai dari make up sampai produk-produk perawatan tubuh lainnya seperti masker Lulur, pembersih, toner, hand and body lotion dan lain-lain Walaupun produk-produk tersebut mengandung bahan alami timun namun masih didukung dengan komposisi Bahan kimia lainnya yang tidak alami Padahal daripada harus mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk tersebut Kita bisa membuat dan meracik sendiri produk perawatan kecantikan kita dengan harga yang jauh lebih Terjangkau dan kandungan yang terjamin alami pastinya Hanya saja memang proses pembuatannya Pemakaiannya dan kontinuitas pemakaiannya membutuhkan ketelatenan dan keulatan yang ekstra untuk Mendapatkan hasil yang diinginkan 1. Tonik timun Paparan sinar matahari adalah sumber efek buruk yang dapat menyebabkan masalah yang kompleks pada Wajah Hal ini dapat diatasi dengan timun Caranya mudah Siapkan timun yang sudah dicuci bersih Kemudian parut timun dan oleskan pada seluruh wajah dan leher yang sudah dicuci dengan sabun Pencuci wajah Cara ini sangat efektif untuk mengecilkan pori-pori wajah Mendinginkan wajah serta menghilangkan bintik hitam yang disebabkan oleh paparan sinar matahari 2. Toner timun Timun yang memiliki efek pendingin dan pembersih sangat pas Dijadikan sebagai toner wajah Bahan-bahan untuk membuat toner ini adalah timun yang dicuci bersih Syari cuka apel, perasan lemon, putih telur, sari lidah buaya dan juga tomat yang dicuci bersih Pembuatannya pun mudah yakni dengan cara mencampurkan semua bahan yang telah dipersiapkan tersebut Dan diaplikasikan ke wajah dengan cara dioleskan secara lembut menggunakan kapas seperti penggunaan Toner pada umumnya Hasilnya dapat dirasakan sejak pertama kali pemakaian toner ini menjadikan kulit wajah terasa Kencang dan nembut 3. Masker mentimun Siapkan dua buah mentimun segar yang telah dicuci bersih Setelah bahan siap, parut timun hingga halus Dan masker sudah siap digunakan Sebelum memakai masker ini pastikan dulu wajah dalam keadaan bersih dan kering Setelah itu oleskan parutan timun tersebut secara merata di wajah dan diamkan masker hingga Mengering atau sekitar 20 menit Kemudian cuci wajah hingga bersih dengan menggunakan air dingin Setelah itu keringkan wajah dengan cara menepuk-nepuk perlahan wajah menggunakan handuk halus Masker ini sangat ampuh memutihkan dan menyehatkan kulit wajah jika digunakan secara rutin 4. Masker timun dan susu cair Timun dapat dikombinasikan dengan susu cair untuk dijadikan sebagai masker pemutih wajah Caranya siapkan timun yang dicuci bersih dan susu cair Setelah bahan siap, buatlah masker dengan cara menghaluskan timun lalu ambil jus atau sarinya dan buang ampasnya Campurkan 1 sendok jus timun dengan 1 sendok susu cair hingga tercampur rata Dan masker pun siap diaplikasikan ke wajah yang sudah dibersihkan terlebih dahulu Jika masker sudah menyerap secara sempurna Bilas wajah dengan air dingin dan keringkan wajah dengan menepuk-nepuk wajah menggunakan handuk 5. Masker timun, lemon, putih telur dan minyak min Masker timun yang dikombinasikan dengan beberapa bahan ini sangat ampuh memutihkan wajah dan Mengatasi masalah kulit seperti kulit kering, kusam, berjerawat bahkan mengurangi bintik atau flek hitam akibat radikal bebas yang mengganggu penampilan Wajah Bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat masker ini adalah timun Minyak min, lemon, dan putih telur Setelah semua bahan siap, campurkan semua bahan tersebut dengan menggunakan blender hingga tercampur dan halus lalu masukkan Campuran bahan tersebut ke dalam wadah dan simpan ke dalam lemari es selama 10 menit Setelah dingin, oleskan masker ke seluruh wajah secara merata kecuali mulut dan mata lalu diamkan masker hingga Menyerap ke wajah Kemudian bilas dengan menggunakan air dingin Pengaplikasian masker ini harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati karena suhu masker yang Digunakan dingin Sambil menunggu mendinginkan masker di dalam lemari es Cucilah wajah dengan sabun pemutih wajah dan keringkan dengan handuk Karena jika masker ini digunakan pada wajah yang masih kotor justru akan menimbulkan lebih banyak Masalah lainnya seperti jerawat 6. Masker timun, jeruk nipis dan putih telur Jeruk nipis yang dapat mencerahkan wajah serta putih telur yang dapat mengangkat sel kulit mati dan Mengeluarkan komedo akan sangat baik dikombinasikan dengan timun yang dapat membersihkan Mendinginkan serta memutihkan wajah Ketiga kombinasi bahan ini seakan menjadi paket lengkap untuk memutihkan dan menyehatkan kulit Wajah sehingga terlihat lebih berseri dan kencang Pembuatan masker ini sangat mudah dan sederhana Caranya siapkan ketiga bahan tersebut lalu cuci bersih Kemudian haluskan buah timun dengan blender lalu saring jusnya dan buang ampasnya Setelah itu tambahkan air jeruk nipis pada jus timun dan aduk hingga merata Terakhir, tambahkan putih telur sedikit demi sedikit sambil diaduk kembali hingga teksturnya menjadi seperti Pasta dan masker pun siap untuk digunakan Selain pembuatannya yang mudah Cara penggunaan masker ini pun juga tak kalah mudah dan yang terpenting adalah hasilnya yang Sangat bagus untuk kesehatan dan kecantikan kulit wajah kita seperti mencerahkan Mengencangkan, melembabkan serta menghaluskan kulit wajah Sebelum memakai masker pastikan wajah dalam keadaan bersih Cuci wajah dengan air hangat untuk membuka pori-pori kemudian aplikasikan masker ke seluruh bagian Wajah secara merata lalu biarkan hingga cairan dalam masker meresap sempurna ke wajah selama 20 Menit Kemudian bilas dengan menggunakan air hangat lalu lanjutkan membilas dengan air dingin Lalu keringkan wajah dengan menepuk-nepuk wajah menggunakan handuk halus Walaupun tidak terlalu terlihat perubahannya namun efek dari masker ataupun toner ini bisa kita Rasakan sejak menggunakan pertama kali Dan yang terpenting Karena menggunakan bahan-bahan yang alami maka kita tidak perlu mengkhawatirkan efek negatif yang Mungkin menyertai dalam penggunaan masker ini Meskipun memang penggunaan masker pada wajah yang kotor justru akan lebih memperparah masalah dan Kondisi wajah Oleh karena itu selain harus rajin menggunakan masker Menjaga kebersihan juga harus dijadikan hal utama untuk memutihkan dan mencerahkan wajah Timun adalah sayuran dengan manfaat yang salah satunya adalah sebagai pendingin dan bersifat anti Iritasi Artinya sayur ini sangat aman digunakan sebagai masker pabila kandungannya 100% timun Semua Tapi jika ingin menambahkan bahan-bahan lain seperti pembahasan di atas sebaiknya dipikirkan Terlebih dahulu dan dikonsultasikan kepada dokter untuk menyesuaikan dengan kondisi atau jenis Kulit kalian Karena jika salah mencampurkan bahan yang tidak sesuai dengan kulit kalian Justru akan memberikan efek negatif yang tidak diinginkan Inilah 6 cara memutihkan wajah dengan timun secara cepat dan tepat Subsdribet terima kasih di dunia peristiwa Terima kasih telah menonton!